Dediq Setiawan, pembawa keberuntungan Arema di Stadion Petik. Arema FC berhasil memutus tren negatif di BRI Liga 1, bermain di Stadion Petik, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023, Arema menang 3-1 atas Persikabo. Sebelumnya, Arema tak pernah menang dalam 4 pertandingan. Kemenangan ini diraih dengan susah payah, Arema tertinggal lebih dulu setelah striker Persikabo, Dimas Derajat merobek gawang Arema di babak pertama. Namun, tim Singo Edan berhasil comeback di babak kedua, Dediq Setiawan jadi pahlawannya. Penyerang 28 tahun ini mencetak gol penyeimbang di menit 71, tak hanya itu, Dediq jadi aktor gol kedua Arema pada menit 90. Dediq dilanggar back Persikabo, Dediq Wahyu di kotak penalti, Rizky Dwi yang menuntaskan tugasnya sebagai Algojo membuat kedudukan 2-1. Gol ketiga, Dediq juga terlibat, dia yang mengalirkan bola serangan balik dengan memberi umpan kepala kepada Evan Dimas. Hanya, Evan kehilangan kontrol dan bola dibuang keeper Persikabo, Syahrul Fadilah. Bola jatuh di kaki Gian Zola dan melepaskan tembakan jarak jauh yang berbuah gol ketiga Arema FC, artinya, Dediq terlibat dalam 3 gol yang diciptakan Singo Edan di laga ini. Bisa dibilang, Dediq membawa keberuntungan bagi timnya, dia sebenarnya tidak jadi pemain inti di pertandingan ini. Winger kiri Arema, Ilham Udin Armayan mengalami cedera di menit 18. Dediq lalu masuk sebagai pemain sayap, baru setelah striker asing Abel Camara ditarik keluar pertengahan babak kedua, Dediq didorong sebagai penyerang utama. Sebenarnya, gol pertama yang diciptakan Dediq berbau keberuntungan. Partnernya, M. Raffli sebenarnya ingin melepaskan tembakan langsung dari luar kotak penalti. Tapi bola tidak mengenai kaki dengan sempurna, justru bola memantul pelan ke arah Dediq dan diteruskannya dengan tendangan kaki kiri, bola meluncur indah ke dalam gawang Persikabo. Dediq menerima kartu kuning dari wasitwawan Rapiko di menit 93, dia dianggap sengaja mengontrol bola dengan tangannya ketika dapat umpan di dalam kotak penalti, ini yang jadi nilai negatifnya di pertandingan lawan Persikabo.